Sugeng Kupanggian Malih, Porokadang, Sutrisno Budoyo, Khususipun Budoyo Wayang Kurwo Di sesi kali ini kami akan menceritakan sebuah lakon dengan judul Mandung Ing Monto Roko Sugeng Midangetakan, Salam Budaya, Salam Rahayu Jalan Cinta Banuwati Berawal Cinta terlarang sepanjang hidup Cinta lewat belakang dijalani Arjuna dengan Banuwati hampir sepanjang kedewasaan keduanya Perselingkuhan cinta keduanya bukanlah sebuah rahasia Tetapi, kenisjayaan ini telah menjadi rahasia umum Bahkan, suami Banuwati pun sebenarnya mengetahui secara terang-benerang Tetapi, Duryudana Sang Suami tak berdaya bertekuk lutut di sudut kerling mata manja Banuwati Berkali-kali Banuwati kepergok Namun, keduanya tetap bersatu erat dalam buaian cinta pertama Kata orang, selingkuh itu indah Kenyataan ini benar-benar tergambar di kedupan cinta antara Arjuna dan Banuwati Mereka berdua saling membutuhkan dan Banuwati telah menyatakan janji Yang apakah ini boleh dikatakan suci? Ia sanggup menjadi mata-mata bagi kejayaan Pandawa Dalam perseturuannya dengan saudara-saudara Kurawa Janji yang ada atau tidak ada pun akan dibayar dengan kemesraan Arjuna Yang diperoleh sepanjang hayatnya Hingga Aswat Tama mengakhiri hidup Banuwati Seusai perang Bharata Yuta Ketika itu di Pertamanan Mandaraka Tidak ada yang menyuruh pun Sebenarnya Banuwati akan dengan gembira mengakrabi permati Pemuda yang sangat tampan itu telah memikat hatinya pada pandangan pertama Apalagi ketika ayahandanya menyuruh kakak perempuannya Surti Kanti Dan dirinya untuk mengenal lebih dekat Saudara Misan yang begitu membuat heboh Sidang yang ketika itu sedang berlangsung Ayahanda memanggil keduanya Seusai sidang agung Ketika putri tertua dari Prabu Salio Telah sebulan hilang dari kamarnya Memang demikian Sejak Prabu Salio kehilangan putri pertamanya Heroati atau Erawati Maka telah disiarkan kabar lewat selebaran yang ditempel pada kayu-kayu besar dan tempat ramai Bahwa siapapun tidak memandang pangkat dan derajat Bila yang menemukan dan mengantarkannya kembali ke Mandaraka adalah seorang wanita Ia akan diangkat sebagai saudara Dan bila yang menemukan adalah seorang pria Maka akan dinikahkan dengan Dewi Erawati Maka ketika sidang sedang berlangsung hari itu Prabu Salio yang dihadap oleh putra pangeran pati Ratin Rukmoroto Dan di belakangnya duduk taksim patih Duhoyoto Maka heninglah belearung terbawa oleh kesedihan hati Prabu Salio Dan kesenyaan itu tak hendak terusik oleh para yang hadir Mereka mahfum dengan apa yang dirasakan oleh rajanya Sekian lama waktu berlalu ketika Prabu Salio akhirnya memanggil nama putra pangeran pati Ratin Rukmoroto Rukmoroto putraku Terima kasih Ramanda Bahwa Ramanda telah memanggil putra Ramanda Gerangan apakah yang hendak Prabu hendak sampaikan Gerakan Rukmoroto yang di dalam benaknya Juga sedang berputar-putar kenangan mengenai kakak perempuannya menjawab Hari ini walaupun sebenarnya aku sedang dalam pasemuan aku Tidaklah aku hendak membicarakan tata negara Tetapi saat ini kamu pasti tahu Ramandamu sedang dalam kesusahan Pikiran ini selalu tertuju kepada hilangnya kakakmu irwati Sudah terhitung sampai hari ini Waktu hilangnya kakakmu itu sudah mencapai satu bulan lamanya Angger Sejenak Prabu Salio menelan ludahnya Membahasai tenggorukannya yang terasa serak Hilangnya kakakmu itu bagaikan tercabut oleh diwa Waktu itu kakakmu masih menghadap Pak Gunggir Tetapi ketika keesokan paginya Kakakmu sudah lenyap dari kamarnya Putra Guruk Morotoho Daulat Ramanda Guruk Marata menjawab dengan sembah takzimnya Kenapa sampai saat ini belum lagi ada titik terang Dimana kakakmu irwati berada Atau adakah titik terang siapakah yang telah melarikannya Bila hilangnya kakakmu itu berlarut-larut Hingga misalnya dua bulan Betapa akan menjadi teramat menyusahkan ibumu Dari kemarin sore hingga pagi tadi Ketika aku undak menyelengkarakan sidang Ibumu selalu sedih menangis Air matanya selalu jatuh berlinangan Dan tingkah lakunya selalu serba salah Semua cara sudah aku lakukan Semua bertujuan agar ibumu terhibur Tetapi usahaku itu tidak menjadikan ibumu pulih Menurutku suatu cara agar ibumu akan kembali gembira Bila kakakmu irwati ditemukan Adakah cara atau usaha Supaya kakakmu ditemukan Ayahmu ini sangat sedih Menurutmu bagaimana Duh rompapu Mohon maaf sebesar-besarnya Bahwa putra paduka telah berbuat Tanpa mendapat perintah terlebih dulu Sekitar tujuh hari yang lalu Hamba telah mendapat gunung-gunung Dan masuk ke dalam hutan Menyusul tepian pantai Dan merambah ke desa-desa Desa lebih desa Semua yang hamba lakukan Adalah mencari titik terang Dimanakah adanya kakakanda Irwati Dan sekalian mencari tahu Siapakah yang melarikannya Sejenak Rumuk Roto Berhenti Untuk membetulkan Tetak duduknya Kemudian sambungnya Hamba juga telah bertanya-tanya Kesana kemari Kepada para pandita Yang berpelengiatan terang Dan berperasaan tajam Gusti Semua itu adalah usaha putra anda Supaya hamba diberi titik terang Dimanakah dapat Diketemukan kakanda irwati Tetapi Ramanda Semua yang hamba tanyai Selalu menjawab hal yang sama Semua telah menghujukkan tangan Menekuk dengkul Pasrah hidup Tidak dapat menunjukkan Apa yang hamba minta Doh Ramanda Hingga saat ini Tidak ada sepercik terang Yang dapat dijadikan perdoman Dimana adanya kandah irwati Putra anda hanya dapat berharap Kepada Dewata Agar kesulutan ini dapat diatasi Demikian Ruk Moroto Telah menjelaskan Semua usaha yang telah ia lakukan Putraku Ruk Moroto Seingatku Selama aku deritakan Di Matiopoto ini Tidak sekalipun Aku membuat orang lain Menderita Tetapi Tanpa aku ketahui Musababnya Aku telah tersandung Peristiwa Yang membawa Penderitaan semacam ini Ruk Moroto Setelah berdiam Liri sebentar Pertanyaan sekarang Berhali kepada Paramporo Perhatian Pateh Doho Joyo Pateh Doho Joyo Apa yang bisa Kamu perbuat Untuk meringankan Kesulutanku ini Pateh Do Kusti Prabu Walaupun tidak sedikit Prajurit Sandi Telah disebar Untuk mengetahui Dimana Kusti Putri Irwati Berada Namun sampai saat ini Tidak satupun laporan Yang masuk Yang mengatakan Telah mendapati terang Dimana Kusti Putri Irwati Telah berada Hambanya dapat meminta Seribu maaf Karena kali ini Hamba tidak dapat Berbuat lebih banyak lagi Kusti Jawab Doho Joyo Dengan disertai Kepasrahan Sejenak Sidang Agung itu Menjadi sunyi Tak ada lagi Yang dapat Dijadikan Bahan pembicaraan Tetapi Tiba-tiba Terjadi kaduh Di luar sidang Bertanyalah Prabu Salio Kepada Pateh Doho Joyo Pateh Doho Joyo Lihatlah keluar Ada apakah Gerangan Sehingga keadaan Di luar sidang Menjadi begitu kaduh Keluar Sejenak Pateh Doho Joyo Melihat keadaan Di luar Setelah mengetahui Apa yang terjadi Kemudian Yang naik kembali Ke Balai Arung Melaporkan Peristiwa yang terjadi Di pisauanan Di luar sana Kesti Tidak ada kuda Yang lepas Dari Istal Ataupun Gajah Yang keluar Dari kandang Atau pula Harimau Yang lepas Dari kerangkengnya Yang membuat kaduh Di luar sidang Adalah datangnya Pateh Sengkuni Dari Ngestino Beliau Ada di luar Menanti izin Dari paduka Untuk menghadap Ada keperluan Apakah Sengkuni Datang ke Mantoroko Ini Pateh Pateh Keluarlah Dari sidang Beritahu Sengkuni Untuk menghadap Aku Prabu Salio Merintahkan Kembali Kepada Pateh Doho Joyo Untuk memberi Titah Raja Bahwa Pateh Sengkuni Sudah diperkenankan Naik menghadap Titah Paduka Akan Hamba Laksanakan Gusti Taksim Menyembah Kemudian Hendak Diberitahu Pateh Sengkuni Untuk naik Pendopo Begitulah Pateh Dari Astina Ini Telah diperintahkan Untuk naik Ke Balai Arung Dialah Pateh Sengkuni Yang bernama Lain Hariosuman Suwiloputro Atau juga Disebut Trigantal Pateh Sesudah Beberapa saat Ia menunggu Segera Ia dihadapkan Kepada Sang Prabu Salio Pateh Sengkuni Yang datang Kemontoroko Atas Utusan Dari Kemenakanya Raja Astina Prabu Jokopitono Atau Prabu Kurupati Berjalan Mengendap Merunduk Gerak Pateh Sengkuni Ketika Menghadap Prabu Salio Serai 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 Menyembah Berulang Dengan Sikap Tekzim Ia duduk Di hadapan Prabu Salio Hei Pateh Sengkuni Baik-baik Sajakah Kadatangamu Dimendoroko Atas Pangestu Paduko Sang Prabu Kami tidak Menemui Halangan Apapun Sembah Hamba Kami aturkan Kepada Paduka Sang Prabu Demikian Juga Prabu Salio Ruk Moroto Mengaturkan Salam Keselamatan Kepada Pateh Astina Tersebut Setelah Itu Prabu Salio Segera Ingin Mengetahui Gerangan Apakah Yang Menjadi Keperluan Pateh Astina Itu Datang Kemandaraka Adakah Perluan Apakah Pateh Sengkuni Kelihatan Ada Sesuatu Yang Penting Yang Hendak Kamu Sampaikan Syukur Apabila Kedatanganmu Sekedar Tilik Saja Tetapi Apabila Kamu Diperintah Oleh Putramu Prabu Kurupati Hendaknya Bicaralah Yang Jelas Agar Aku Dapat Mendengarkan Maksudmu Dengan Sebaik Baiknya Setelah Memperbaiki Posisi Duduknya Dan Beringsut Maju Sejengkal Pateh Sengkuni Memulai Cerita Yang Dialami Ketika Para Kurawa Juga Ikut Melakukan Pencarian Putri Montoroko Baiklah Baiklah Gusti Kenapa Hamba Berani Datang Di Kadapan Paduka Tanpa Diundang Sebab Hamba Diperintah Oleh Kemenangan Paduko Para Buku Kurwati Beliau Telah Tertarik Oleh Lembar Kabar Yang Telah Terpasang Di Pohon Pohon Besar Disitu Diberitakan Bahabut Putri Paduka Yang Pernama Telah Sebulan Ini Hilang Diduga Dilarikan Orang Di dalam Selebaran Tersebut Juga Beritahukan Bahwa Siapapun Yang Bisa Mengembalikan Putri Paduk Kodiyah Heroati Apabila Ia Adalah Seorang Wanita Akan Akan Diaku Menjadi Saudara Dan Apabila Seorang Pria Yang Dapat Mengembalikannya Dia Akan Dinikahkan Dengan Dewi Heroati Dari Itulah Putra Kemenangan Paduko Prabu Joko Pitono Meniko Melakukan Pencarian Terhadap Dewi Heroati Pencarian Telah Dilakukan Tanpa Menyat Waktu Baik Itu Siang Atau Malam Sampai Pada Saat Senja Ketika Anak Prabu Joko Pitono Membuat Pesanggeran Untuk Bermalam Di Tepi Pengawan Svilu Kangko Ia Melihat Sesuatu Bayangan Yang Tidak Dapat Mudah Terlihat Tetapi Dapat Diduka Itulah Yang Melarikan Putri Paduko Prabu Salio Kenapa Dapat Dipastikan Karena Disitu Juga Terdengar Tangis Seorang Wanita Dan Dari Situlah Patu Diduka Gusti Bahwa Putri Paduko Tiah Erwati Telah Dilarikan Kedalam Pengawan Svilu Ganggo Oleh Makhluk Tersebut Berhenti Sebentar Pati Sengkuni Kemudian Masih Dengan Khitmat Ia Meneruskan Ceritanya Oleh Sebab Itu Anak Prabu Joko Pitono Telah Bersumpah Gusti Tidak Akan Kembalikan Negoro Astino Bila Tidak Tidak Dapat Pulang Bersamaan Dengan Putri Paduko Dewi Erwati Demikian Yang Dapat Hamba Ceritakan Siun Sejenak Prabu Salyo Menghilang Nafas Panjang Cerita Pati Sengkuni Makin Tentang Keberadaan Erwati Bukannya Menjadikan Sang Prabu Berlega Hati Tapi Malah Menambah Gundah Isi Hati Sang Prabu Sesina Kemudian Berkata Prabu Salyo Kepada Pati Sengkuni Setelah Kamu Menceritakan Hal Yang Terjadi Seketika Jantungku Menjadi Berdebaran Bila Hal Itu Nyata Mulai Kapan Lagi Kurowo Akan Memulai Kembali Melakukan Pencarian Di Dalam Pengawan Siluganggo Walau Tidak Siang Dan Malam Tak Bakal Berhenti Penjaran Itu Gusti Akan Memperasa Malu Besar Apabila Prabu Jokobitono Tidak Kembali Membawa Putri Paduko Pulang Kemontoroko Syukurlah Bila Demikian Kecuali Aku Menyetujui Usaha Para Kurawa Aku Juga Akan Memberikan Bantuan Apapun Yang Para Kurawa Butukan Prabu Salio Mencoba Menawarkan Bantuan Untuk Memperlancar Usaha Para Kurawa Hanya Pangestu Dari Paduko Sinwun Mondoroko Yang Hendaknya Menjadi Obor Bagi Gelapnya Jalan Kami Gusti Namun Sengkuni Dengan Halus Menolak Bagus Kapan Kau Mau Kembali Sekarang Juga Kami Akan Kembali Menghadap Putra Prabu Jokobitono Supaya Tidak Menjadi Pertanyaan Bagi Prabu Jokobitono Dan Hamba Akan Segera Menceritakan Apa Yang Terjadi Disini Gusti Demikianlah Pati Sengkuni Segera Lengsir Dari Hadapan Prabu Salio Gembira Hati Sengkuni Setelah Melakukan Tugas Kemenekannya Dan Diberikan Restu Oleh Prabu Salio Maka Segera Ia Meloncot Ke Panggung Kudanya Dan Sekali Lecut Kuda Telah Berlari Kencang Meninggalkan Montoroko Dengan Debu Butih Yang Beterbangan Diceritakan Telah Pati Sengkuni Pergi Dari Balai Arung Balai Arung Kembali Dengan Suasana Mencekam Akan Tetapi Tetapi Suasana Itu Tidak Berlangsung Lama Di Luar Kembali Terjadi Kehebohan Banyak Yang Hadir Bersuara Ramai Terlihat Seorang Pemuda Datang Hendak Minta Izin Menghadap Prabu Salio Pemuda Tampan Yang Terlihat Pakaikan Sosok Dewata Siapakah Yang Datang Itu Demikian Pertanyaan Dari Banyak Hadirin Yang Memenuhi Di Dalam Dan Di Luar Sidang Dialah Anak Putra Pandu Keraja Astina Dahulu Dia Adalah Anak Panengah Dari Lima Bersaudara Anak Prabu Pandu Atau Biasa Disebut Pandawa Anak Panengah Pandawa Itulah Yang Bernama Permati Nama Lainya Adalah Arjuno Kuntati Pertopan Pandu Putra Dan Banyak Lagi Nama Dari Sejuluk Nya Satri Yang Sangat Tampan Tanpa Cacat Sejulpun Dengan Aura Yang Memancar Dari Seluruh Sosoknya Yang Berperawakan Sedang Tetapi Tegap Kulitnya Bending Bercahaya Bagai Emas Yang Baru Saja Disebuh Wala Wala Walaupun Mengenakan Busana Yang Serba Sederhana Tetapi Hal Itu Makin Semakin Membuat Seluruh Sosoknya Menjadi Makin Menonjol Ketika Ayam Menaiki Pendopo Balerong Istana Semua Mata Tertuju Kepada Sosok Yang Bakaikan Dewa Yang Turun Dari Kayangan Apalagi Para Wanita Para Wanita Berdebaran Jantung Melihat Ketampanannya Mereka Saling Colek Satu Sama Lain Beberapa Diantaranya Melemparkan Kerlingan Sambil Tersenyum Merayu Ada Yang Melampekan Tangan Dari Jauh Bahkan Melemparkan Kuntum Bunga Yang Tidak Sabar Bahwa Tidak Ingat Bahwa Dia Ada Di Dalam Sidang Agung Walau Masih Duduk Tetapi Dipanjang Kan Lehernya Berusaha Yang Melihat Dengan Jelah Siapakah Pemuda Tampan Yang Mengadap Rajanya Bahkan Seorang Perutnya Dalam Hatinya Ia Berkata Oh Anakku Semoga Bila Kamu Lahir Lagi Dewa Berkenan Menjadikan Kamu Tampan Seperti Pemuda Yang Baru Naik Menghadap Gusti Prabu Salyo Itu Yang Lain Bahkan Ada Juga Menyembah Sang Tampan Dikirai Adalah Dewa Yang Sedang Turun Kedunia Tetapi Pamadi Atau Permadi Tidak Menghiraukannya Dan Terus Melaju Menuju Tempat Prabu Salyo Yang Tengah Duduk Di Kursi Gading Dengan Hiasan Emasnya Demikanlah Ternyata Raden Madi Juga Telah Mendengar Kabar Bahwa Putri Pertama Sang Prabu Dewi Hirowati Telah Hilang Dari Kamarnya Ia Naik Di Hadapan Prabu Salyo Hanya Didampingi Oleh Pamomongnya Yaitu Kiailurah Semar Bodronoyo Atau Disebut Juga Bernama Dudo Wong Bugo Sampir Atau Juga Disebut Jurudiah Kunto Prasonto Seketika Prabu Salyo Seakan Tersihir Dengan Mulut Terenganga Dengan Mata Yang Tanpa Berkedip Ia Melihat Kedatangan Pemuda Tampan Itu Walau Dalam Keadaan Yang Sangat Sedih Dan Terpukul Oleh Kehilangan Anak Perempuannya Itu Tetapi Kedatangan Pemuda Ini Dapat Dikatakan Telah Menjadikannya Ia Lupa Dengan Rasa Sedih Yang Sedang Mendera Setelah Tersadar Dengan Geragapan Ia Berkata Oh Aku Kejap-kejapkan Mata Ini Berkali-kali Tetapi Ternyata Makin Tegas Kalau Kalau Tidak Tidak Salah Di Hadapanku Ini Pak Ngomongku Dahulu Kakang Semar He Belagagaguk Gaguk Gaguk Satu Rito Mel 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 Betul Sinuun Saya Semar Putro Noyo Demikian Jawab Semar Oh Kakang Tidak Mengira Aku Bisa Ketemu Lagi Dengan Kakang Saya Juga Jumpai Sekarang Masih Ada Gusti Selamat Atas Kedatangan Muka Kakang Selamat Tanpa Aral Melintang Baktiku Kepada Andika Sinuun Prabu Salio Semar Pemuda Tampan Ini Siapa Enggih Mohon Diperkenankan Hampa Bercerita Dulu Gusti Waktu Itu Sewaktu Menjalani Saya Memboro Pilih Dinegoro Manduro Paduko Mungkin Masih Ingat Paduko Berperang Tanding Dengan Prabu Pandu Dewanoto Setelah Andika Terpilih Pada Sembara Pilih Itu Pada Waktu Itu Prabu Pandu Yang Datang Belakangan Ditantang Oleh Andika Yang Kemudian Menang Atas Pratuko Dan Memboyong Dewi Kunti Ditambah Dengan Adik Pratuko Dewi Madrim Nyerotos Semar Mulai Bercerita Dengan Pertanyaan Iya Kakang Aku Masih Ingat Enggih Lalu Putri Dari Ploso Jenar Putra Pabu Suwelo Yaitu Prabu Gendoro Yang Bernama Dewi Gendari Dipasrakan oleh Sengkuni Yang Kalah Ketika Andak Merebut Kedua Putri Boyongan Kunti Dan Madrim Setelah Dibawa Ke Astina Ketiga Putri Tersebut Diberikan Semua Kepada Ayahnya Prabu Wabioso Sebab Prabu Pandu Masih Memangku Adat Dari Naluri Yang Kuat Tidak Baik Namanya Apabila Berani Menikah Dan Melompat Yang Lebih Tua Setelah Itu Prabu Wabioso Manggil Putra Pertamanya Drestorastro Disuruh Memilih Diantara Ketiganya Cara Memilih Yang Unik Dari Drestorastro Ketiga Wanita Dipegang Tapak Tangan Putra Putri Ini Satu Persatu Dimulai Dengan Demadrim Dirabah Raden Drestorastro Akhirnya Mengatakan Ia Tidak Suka Kepada Demadrim Yang Menurut 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 Hanya Akan Berputra Dua Seketika Saking Kirang Hati Demadrim Ia Tertawa Berkepanjangan Ia Merasa Lebih Baik Dan Lebih Bahagia Tidak Terpilih Waktu itu Dewi Kunti Juga Diperlakukan Sama Kemudian Ditolaknya Kunti Karena Hanya Akan Berputra Tiga Dewi Gendari Dipegang Tangannya Kemudian Mengkipatkan Tangan Drestorastro Tetapi Dipegangnya Kembali Tangan Gendari Dengan Paksa Karena Gendari Merasa Selalu Meronta Tetapi Akhirnya Setelah Perjuangan Panjang Menahan Kudrat Gendari Yang Selalu Meronta Terpilih Gendari Karena Dinyatakan Gendari Bakal Melahirkan Anak Sejumlah Seratus Kusti Demikian Seperti yang Sinuun Sudah Tahu Prabu Pandu Yang Kemudian Bertahta Menjadi Raja Astina Mempunyai Tiga Orang Putra Dari Kundi Bernama Punto Dewo Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Bernama Broto Seno Dan Yang Ketiga Bernama Permati Sedangkan Dari Adik Paduko Madrim Prabu Pandu Berputra Dua Kembar Bernama Nakulo Dan Satewo Sejenak Semar Semar Terhenti Bercerita Seolah Bertekat Teki Namun Kemudian Ia Melanjutkan Dan Inilah Putra Pandu Yang Ketiga Dari Kunti Yang Bernama Permati Gusti Menikot Taten Arjuno Nge Permati Seketika Seketika itu Kaget Bercampur Gembira Prabu Salio Ketika Mendengar Akhir Cerita Semar Turun Dari Kursi Kebesaran Dan Dirangkulnya Kemenatan Itu Sebentar Sebentar Dicuminya Sebentar Sebentar Dielus Rambutnya Bila Tidak Merasa Malu Terlihat Oleh Yang Hadir Maka Akan Berteriak Lah Prabu Salio Sekuatnya Melepas Rasa Gembira Yang Tidak Terkira Dalam Hatinya Ia Merasa Tidak Berangkulan Dengan Permati Tetapi Ia Telah Berangkulan Dengan Adik Iparnya Prabu Pandu Haru Biru Melingkup Suasana Sedang Kala Itu Maka Setelah Beberapa Lama Berangkulan Dilepaskannya Bau Permati Dibimbingnya Ia Lebih Mendekat Dan Berkata Permati Kemari Langgir Mendekatlah Kepada Wakmu Setelah Kembali Suasana Tertata Dengan Sabar Prabu Salio Kembali Berkata Sampai Sampai Hampir Aku Tak Dapat Melahan Keluarnya Air Mataku Ketika Aku Tahu Siapa Kamu Permati Anakku Ngir Ngir Ternyata Tak Ada Bedanya Antara Kamu Dengan Ayahmu Dulu Lima Anak Putropandu Hanya Kamu Yang Mirip Ayahmu Sama Sama Tampan Tetapi Ayahmu Agak Tengeng Sementara Kamu Bagus Mu Itu Ngir Tan Po Cacat Selamat Atas Kedatangan Mu Permati Doa Buji Paduka Di Adalangan Sehingga Putro Paduka Dapat Sampai Ke Negeri Mantoroko Bakti Putrondo Semoga Diterima Sinuun Mantoroko Jawab Permati Sambil Bersembah Kakok Nanti Dulu Jangan Kamu Sebut Aku Sinuun Jangan Sebut Aku Sinuun Permati Kalau Dilihat Dari Silsilah Aku Kepada Ramamu Seharusnya Menyebut Kakak Tetapi Oleh Karena Ayahmu Memperistri Adikku Madrim Maka Aku Disebut Lebih Tua Lah Kamu Dapat Menyebutku Uo Prabu Begitua Janggir Demikianlah Sidang Menjadi Agak Cair Dari Kepekuan Oleh Peristiwa Yang Tidak Disangka Sangka Demikian Juga Dikenalkannya Putra Pangeran Pati Montoroko Dilarahkannya Semua Tata keluarga Antara Permati Dan Ruk Muroto Sehingga Jelas Silsilah Antara Kedua Pihak Namun Demikian Masih ada Lagi Cerita Dari Semar Yang Hendak Disampaikan Kepada Prabu Salio Setelah Mendapat Izin Dari Prabu Salio Semar Kembali Menyambung Ceritanya Tentang Para Satria Yang Diemongnya Saya Menyambung Cerita Awal Tadi Gusti Cerita Ini Dimulai Ketika Ada Peristiwa Balis Golo Golo Pendowo Dan Kurawa Dipanggil Oleh Adipati Destorasto Yang Ketika Itu Menggantikan Sementara Tahta Pandu Yang Telah Wafat Pemanggilannya Kedua Piat Pandawa Anak Prabu Dan Kurawa Anak Destorastra Itu Adalah Berkaitan Dengan Dibaginya Warisan Toropandu Oleh Kecurungan Kurowo Gusti Poropandowo Dinyatakan Terbakar Di dalam Balai Penginapan Yang Dinamakan Balai Sigolo Golo Termasuk Ibundanya Kundi Namun Sebenarnya Tidak Mereka Terselamatkan Oleh Binatang Yang Berjenis Garangan Gusti Binatang Itu Membuat Liang Panjang Yang Masuk Ke Kawasan Sabto Pertolo Disitulah Broto Seno Diambil Menjadi Menantu Oleh Penguasa Sabto Pertolo Sang Yuang Anantabugo Gusti Wanita Putra Anantabuga Yang Diberisti Broto Seno Alias Perkudolo Itu Yang Bernama Nogokini Setelah Sekian Lama Tinggal Disabto Pertolo Gusti Pandowo Segera Melanjutkan Perjalanan Hingga Tiba Di Dewa Sakarangasem Disitulah Pandowo Menginap Di rumah Kaki Widropo Keesokan Keesokan Harinya Broto Seno Diadunya Dengan Penguasa Ikot Cokro Yang Berujud Raksaksa Bernama Prabu Boko Broto Seno Menang Menebus Nyawa Oleh Orang Senegara Karena Prabu Boko Adalah Pemakan Rakyat Memakan Manusia Gusti Sekian Lama Tinggal Di Kocokro Permati Mengajak Saya Pergi Sekian Lama Juga Setelah Kami Pergi Kunti Menangisi Kepergian Permati Hingga Broto Seno Tidak Sabar Lagi Dan Pergi Mencari Adik Itu Setelah Dicari Sekian Lama Ketemu Ia Di Negara Manduro Ketika Itu Ya Sedang Menonton Adu Manusia Antara Surati Montro Patih Dari Katipaten Sengkopuro Anak Haram Dewi Mairah Sedangkan Dewi Mairah Menikau Istri Dari Prabu Paso Dewo Gusti Mel 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 Akan Saya Lanjut Ceritanya Gusti Ketika Itu Raten Broto Seno Diminta Menandingi Jagu Dari Sengkopuro Dan Broto Seno Menjadi Jagu Manduro Sedangkan Yang Menjadi Taruhan Adalah Negoro Manduro Itu Sendiri Broto Seno Menang Gusti Kongso Mati Beserta Surat Trimontro Patihnya Dari Situlah Prabu Basit Dewo Mengerti Bahwa Broto Seno Dan Permati Adalah Kulit Daging Sendiri Karena Kunti Ibu Bendowo Adalah Adik Basut Dewo Malah Permati Indak Dijodohkan Dengan Putri Basut Dewo Yang Bernama Broto Joyo Atau Sembodro Sedangkan Broto Joyo Mendapat Gada Kepunyaan Surat Surat Timontro Yang Bernama Goto Rucak Polu Prabu Salya Membiarkan Semar Menudurkan Ceritanya Hingga Selesai Sebenarnya Memang Salya Ingin Sekali Mengetahui Rewayat Dari Kemanakan Kemanakan Dan Adik Iparnya Kunti Yang Sudah Sekian Lama Dipekabarkan Telah Sirna Kembali Ke Peristiwa Sekarang Ngomonganku Membaca Selebaran Yang Andika Buat Kata Semar Menjelaskan Kenapa Ia Sampai Di Montoroko Sesena Prabu Salya Berbikir Keras Bagaimana Cara Agar Permati Tidak Ikutan Mencari Hero Wati Dalam Hatinya Terbesit Suatu Permikiran Bagaimana Agar Salah Satu Anaknya Dapat Diberistiri Oleh Permati Tanpa Harus Mengorbankan Kemanakanya Itu Maka Seketika Itu Sepercik Akal Terbesit Berkatalah Prabu Salya Kepada Permati Permati Kalau Kamu Menghendak Beristiri Kamu Tidak Usah Ikut Ikutan Mencari Kakakmu Hero Wati Itu Aku Masih Mempunyai Dua Orang Putri Lagi Yang Hilang Ya Sudahlah Biar Orang Lain Saja Yang Mencari Kamu Tinggal Memilih Putriku Yang Lain Pilih Salah Satu Di Antaranya Yang Satu Nama Surti Kanti Sedangkan Satunya Nama Ban Wati Walau Hero Hirwati Hilang Tetapi Bila Nanti Kamu Menjadi Menantuku Serasa Dalam Hati Ini Hero Hirwati Telah Pulang Kembali Kuo Prabu Apakah Tidak Menjadi Nista Bila Satria Yang Sudah Punyai Niat Dan Kemahuan Menemukan Kanda Hero Yang Kemahunya Terhenti Hanya Karena Menerima Ganjaran Berujud Anita Dipandang Dari Tarmuk Satrian Tidak Elok Romo Prabu Mohon Maaf Prabu Kami Memaksa Untuk Menetapkan Wujud Dari Kewajiban Sebagai Satria Hamba Tetap Mendak Mencari Dimana Adanya Kanda Hero Hirwati Hingga Tetes Darah Hamba Yang Berakhir Ucap Permati Walau Sudah Diduga Sebelumnya Bahwa Permati Akan Menolak Sebab Ia Teringat Dengan Sifat Ayah Permati Yang Juga Mempunyai Watak Yang Demikian Tetapi Takurung Salya Sempat Kaget Juga Maka Katanya Jagat Dewa Patoro Jagat Manginstung Koro Syukurlah Bila nanti Ketemu Jangan Lama-lama Ada Dimontoroko Sekerilah Memperingan Kesusahan Yang Menimpaku Anakku Permati Mohon Puji Doa Dari Uwa Prabu Permati Segera Mengaturkan Sembah Yang Kemudian Lengser Turun Dari Balik Aku Salya Memberikan Doa Puji Untuk Kepergian Permati Namun Ianya Terucap Di mulut Saja Pada Kenyataannya Ia Berat Melepas Permati Yang Hendak Menempuh Bahaya Dalam Hati Ia Mempunyai Rencana Lain Bagaimana Ia Harus Menahan Kepergian Caranya Adalah Menghadirkan Kedua Putrinya Di Adapan Permati Namun Dan Dari Rencana Salyo Ini Cinta Kedua Insan Arjuno Dan Banwati Bersemi Demikian Kami Haturkan Lampahan Mendung Di atas Mandaraka Jilid Satu Kepada Para Pendengar Dan Seluruh Porokadang Di Channelnya Herunoguro Official Matur Sembah Nuun Atas Perhatiannya Terima Kasih Semoga Dari Cerita Di atas Akan Selalu Menjadi Bermanfaat Dan Semoga Terhibur Tunggu Cerita Selanjutnya Mendung Di atas Mandaraka Jilid Dua Salam Budaya Salam Rahayu 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 Nereng Sampi Kolok Sembah Nuun Matur Nuun 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 Sampai Sampai Nikita Sampai elas Sampai 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 Let Tara